Eits, ada yang abis elus-elus kambing nih, jangan lupa cuci tangan ya Hai, kita lanjutin yuk, lihat-lihat di kebun binatang Hanover Kali ini kita akan melihat binatang-binatang yang lain Tadi kita lihat sudah ada jerapah ya, ada merak, ini ada singa yang lagi tertidur Ada juga berbagai macam primata Nah, kalau yang ini jenis apa ya? Apakah teman-teman tahu? Kalau tahu, coba tuliskan ya di kolom komentar Yang menarik juga di Zoo Hanover ini Karena ada beberapa tempat yang kita tuh bisa membeli atau menukar koin yang kita bawa dengan oleh-oleh Nah, oleh-olehnya apa? Kayak gini nih contohnya Nah, jadi di mesin ini ada 3 jenis gambar yang bisa kita pilih nih, mau cetak yang mana Caranya adalah kita masukkan koin 1 euro dan koin 5 sen Harus 5 sen ya, kalau terlalu besar nanti nggak muat Kalau terlalu kecil nanti koinnya terlempar Nah, kalau koin 5 sennya udah masuk nanti dia akan dicetak dari mesinnya Tuas ini kita putar sambil mesinnya mencetak si gambar Makanya jadi agak berat dan kita perlu bareng-bareng nih muternya Wah, sekuat tenaga banget ya Nah, kalau kepingan tadi 5 sennya udah selesai tercetak Nanti akan bisa diambil dari kotak yang bawah tadi tuh Taraaa Dan yang ini juga jangan sampai kelewat Setiap jam tertentu ada pertunjukan yang melibatkan binatang-binatang yang ada di Zoo Hanover ini loh Ini salah satu contohnya Hmm, hewan-hewan ini bisa beratraksi Wow Sesuai dengan yang biasa dilatih Dan di akhir sesi kita juga bisa tanya-tanya langsung nih sama pelatihnya Yuk kita lanjut jalan-jalan lagi Di kebun binatang ini totalnya ada kira-kira 61 jenis binatang loh Jadi jangan sampai nggak ngeliat semuanya ya Kalau udah lapar atau capek Tenang, nggak cuma binatangnya kok yang boleh makan atau duduk-duduk Di sana juga ada jualan, beberapa makanan Dan juga ada beberapa tempat yang bisa kita gunakan untuk istirahat Sekarang kita udah nyampe di area yang butuh habitat spesial nih Coba perhatikan deh Airnya bisa bergerak-gerak ya Itu semacam obak buatan gitu deh Kira-kira ada binatang apa aja ya disini Kalau penasaran jangan ketinggalan di video berikutnya